Kalau ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Diberikan kenikmatan oleh Allah Ternyata orang lain melihatnya itu entah iri dengki Ataupun takjub yang berlebihan Sehingga menginginkan hal yang sama Iri dengki Kata dia nih Bukan Quran yang diucapkannya Bukan hadis yang diucapkannya Omongan sendiri Nanti juga miskin Nanti juga susah Nanti juga hilang untuk hartanya Kenikmatannya Hal ini bisa terjadi Kata Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada sesuatu yang jalan kejadian yang lebih cepat dibandingkan kodoknya Allah Kodok itu konsep yang belum terrealisasi Kalau sudah terrealisasi namanya kodal Jika ada sesuatu yang lebih cepat datang dibandingkan kodoknya Allah Itu namanya adalah Ainun Lamah Ainun Lamah itu Suatu keburukan yang diakibatkan oleh pandangan buruk orang lain Entah yang menginginkan hilangnya Kebaikan dari kita Nikmat yang Allah berikan kepada kita Atau Memang dia takjub dan menginginkan hal yang kita miliki Tanpa meminta Supaya kenikmatan kita hilang Dari tangan kita Dari kehidupan kita Tidak Tajub Cuma Andai Orang ucap Coba aku yang glowing Jangan dia Atau coba aku yang Naik jabatan Jangan dia Coba aku yang punya mobil itu Itu Atau melihat orang cakep Nah Ntar juga rusak wajahnya Enggak pakai lamah Ngor gitu Itu bisa menjadi ya Itu ada gak dalam Al-Quran yang kalimat itu Tidak ada Dalam hadis Tidak ada Tapi itu bisa berpengaruh Itu yang disebut dengan Ainun Lamah Bahkan andai tidak diucapkan Itu bisa terjadi Bahasa hati itu lebih Tajam dibandingkan bahasa lisan Kalau bahasa lisan Bisa sampai menjadikan orang lain Membunuh Apalagi bahasa hati Tempat Membunuh 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 Kemudian ada lagi Bahasa yang bisa Berpengaruh Apa itu Hipnoterapi Bahasa yang disugestikan Gitu kan Bahasa yang disugestikan Kepada seseorang yang Contoh Fobia Takut ketinggian Takut ular Ketika Di Hipnotize Diberikan sugesti Dengan kata-kata Setelah ini Anda bangun Anda semua tidak akan takut dengan ular Begitu Kalau Anda melihat ular Anda akan berperasaan bahwa itu adalah lucu Dan mengemaskan Mereka wanita Kamu akan tidak takut ular Kamu akan senang Itu contoh itu Ucapan-ucapan ini Mengandung Mengandung Manfaat Khawasun Khasiat Khasiat Wa manafi'un Mujarrobatun Dan manfaat Manfaat yang terbukti Yang sudah Ditajrib Mujarrob Ya Jadi kalimat-kalimat manusia pun Ternyata Punya manfaat Punya khasiat Maka bagaimana Keyakinan Anda Persangkaan Anda Zon Ada tiga tingkatan Persangkaan Ada tiga tingkatan Ya persangkaan Yang pertama Waham Waham 25% yakin Sisanya lebih banyak tidak yakin Ada syak 50-50 50% yakin 50% tidak yakin Itu syak Syak Yang ketiga Di atasnya Zon 75% lebih Yakin Sisanya Yang sedikit Tidak yakin Kalau yakin 100% Namanya Ya yakin Bagaimana Persangkaan Anda Perasaan Anda Yang paling Anda Rasakan Yakin Menurut Perasaan Anda Walaupun Anda Belum memiliki Keyakinan 100% Paling mungkin 75% 80% Menurut Anda Bagaimana Dengan kalam Ya Allah Rukun Alami Kalau ucapan Makhluk Ucapan manusia Punya Faidah tertentu Bagaimana Menurut Anda Tentang kalam Allah Tentu lebih Mengandung Khasiat Kalau ucapan Manusia Hanya mengandung Khasiat Seperti Ucapannya Ganyang Sinul Sunan Gunung Jati Beliau mengajarkan Bis teguh Mil luput Lah selamat Orang Apa-apa Maksudnya Bismillah Awalnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bis teguh Mil luput Lah selamat Orang Apa-apa Diamalkan oleh Orang-orang Cerebon Orang-orang Jawa Ternyata Ya punya Khasiat Banyak yang Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ucapan Beliau Bagaimana Dengan Kalamnya Allah Rabbul Alamin Alladhi Fadduhu Ana Kulli Kalamin Yang Anugerahnya Yang Kelebihannya Fadolnya Itu Atas Seluruh Kalimat-kalimat Yang mencakup Bagi Kalam Allah Kafad Lillahi Ala Kholqih Maaf Bagaimana Menurut Anda Tentang Kalam Allah Jika Dibandingkan Dengan Seluruh Kalimat Yang Selain Kalam Allah Maka Ukurannya Perbandingannya Bagaikan Kafad Dillahi Ala Kholqih Bagaikan Perbedaan Keutamaan Antara Utamanya Allah Dengan Makhruh Tentu Sangat Jauh Joklang Sekali Maka Apapun Yang Diambil Daripada Al-Quran Sedikit Banyak Tetap Mengandung Fatih Fatih Dan Hikmah Yang Diantara Fatih Fatih Adalah Obat Yang Sempurna Maka Gak Usah Kita Merasa Takut Dengan Ini Itu Dan Sebagainya Selama Kita Yakin Bahwa Al-Quran Bisa Menjadi Obat Bagaimana Lok Ya Baca Saja Walun Nazzil Minal Quran Wah Shifaa Wah Rahmat Lill Muminin Wala Yazidu Zalimin Illa Khasara Bagaimana